Sehat, 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 Alhamdulillah. Dalam sidang suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Lampung, terdakwa mantan rektor Karomani menjadi saksi atas terdakwa Heriandi dan Embasri. Dalam sidang, Karomani mengungkap seorang yang mengaku keponakan dari Gubernur Lampung, Arinal Junaidi bernama Parera, ikut menitipkan dua nama calon mahasiswa untuk bisa lolos di Fakultas Kedokteran Unila. Selain itu, dari dua nama mahasiswa titipan yang diloloskan tersebut, saksi Karomani juga mengaku menerima uang sedilai 500 juta rupiah. Arinal Junaidi, apa, keponakannya Arinal Junaidi. Ya, itu ketemu saudara gimana? Ikut menurut orang ini, si Unila, dia datang sendiri. Sebelum orang ini datang, ada yang menghubungi saudara tentang kelulusan atau mengurus kelulusan keponakannya Arinal Junaidi? Hah? Tidak ada? Kok bisa nih saudara terima? Ya, kan ya. Saudara tetap terima uangnya, 500 juta. Dia mengaku, keponakannya Arinal Junaidi mengurusin dua orang peserta titipan. Ya, tapi bukan anaknya Arinal Junaidi-nya. Bukan itu, pertanyaan saya, bukan saya menanyakan, bukan apakah dia anaknya Arinal Junaidi, bukan. Pertanyaan saya, orang yang mengaku keponakannya Arinal Junaidi mengurus dua orang peserta ujian. Itu pertanyaan saya. Saudara terima, sebelumnya sudah, sebelumnya sudah ini, sudah, sudah nih Bu, sudah, sudah berbicara, sudah membicarakan ya? Tidak. Tidak, langsung diterima gitu. Ya, karena belum ya. Hah? Nah, iya. Kan titipan, biasanya kan orang itu dimulai dengan, dengan ini dulu, dengan prolog dulu, dengan pembicaraan dulu. Nah, ini kan orang itu langsung ditip, langsung terima di 400 juta. Tidak, biasanya. Hah? Siapa? Siapa? Siapa ini? Parera itu ya, Almar Junaidi. Siapa? Parera. Parera? Parera. Parera. Oh, dengan mengaku, apa keponakannya Arinal Junaidi, ini sebenarnya saudara sudah kenal. Nah, betul. Ini lah berubah, ya. Nah, iya. Siapa namanya? Parera. Parera lah. Kenapa kalau saudara di keterangan, saudara di penyidikan, saudara tidak sebut namanya saja? Ya, lupa saja. Nah, karena di penyidikan, saudara sebut orang mengaku keponakan Arinal Junaidi. Meski yang menitipkan mengaku sebagai keponakan Gubernur Lampung, namun saksi Karomani menyebut tidak mengetahui hubungan dua mahasiswa yang diloloskannya dengan Gubernur Arinal Junaidi. Roma Afriya Idham, Kompas TV, Lampung. Juga masih 23. Ya, 23 di atas itu. Iya, iya. selamat menikmati